Hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video hari ini saya ingin berbagi resep cara mengolah kelapa parut menjadi cemilan yang sangat enak dan tanpa oven tanpa mixer tanpa kukusan dan tanpa cetakan ya teman-teman pasti bisa buat sebelum nonton silahkan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih selamat nonton ya semoga kalian suka nah langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu 100 gram kelapa parut kelapa parut yang kita gunakan ini pastikan masih segar supaya tetap wangi dan tahan lama kelapa parutnya ini saya ambil dari kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah kemudian sekarang akan kita sangrai di atas teplon nah kalau bisa teman-teman menggunakan kelapa parutnya itu yang bersih ya jangan terlalu banyak butiran-butiran coklat atau kulit kelapanya yang terikut masuk ini kita sangrai menggunakan api kecil cenderung sedang kita sangrai sambil terus kita aduk hingga warnanya agak berubah dan wangi pastikan juga kelapanya tidak terlalu basah ya jadi tujuan kita sangrai yaitu untuk mengurangi kadar air di dalam kelapa hati-hati jangan sampai terlalu kering dan gosong nah saya aduk sampai wangi seperti ini dan juga waktu kita aduk dia udah ada suara-suara seperti ini ya nih tandanya kelapanya udah mulai kering tapi enggak sampai kering banget sekarang kita matikan dan kita sisihkan sampai agak dingin kemudian kita siapkan wadah kita akan siapkan bahan keringnya terlebih dahulu di sini kita akan ayak ya bahan keringnya nah saya menggunakan 15 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru ini jika ditimbang 150 gram kemudian setengah sendok teh garam lalu setengah sendok teh kita baking powder nah ketiga bahan ini akan kita ayak ayak sampai tidak ada yang bergerindil nah sisa yang bergerindil ini akan kita buang saja dan keringnya akan kita sisihkan siapkan wadah agak besar pecahkan dua butir telur ayam berukuran sedang ke dalam mangkuk lalu tambahkan 10 sendok makan penuh gula pasir jika ditimbang ini 150 gram jika temen-temen suka manis silakan ditambahkan dan jika kurang suka manis silakan dikurangin saja selanjutnya kita kocok menggunakan balun whisk bisa dikocok seperti ini saja cuman kebetulan whiskers saya ya modelannya ditekan-tekan seperti ini nah kita kocoknya itu sampai larut ya gula pasirnya dan terasa lebih ringan kalau nggak ada whisker bisa menggunakan garpu saja jadi caranya itu gampang banget dan simpel tidak perlu mixer ya setelah dua menit ini udah mulai ringan tapi belum larut semuanya kita lanjut lagi ya kocok 2 3 3 Oke teman-teman Ini gula pasirnya juga udah larut ya Sekarang kita masukkan Kelapa parut yang udah Kita sangrai tadi Nah ini kelapa parutnya Udah wangi banget Dijamin hasil adonannya juga ikutan wangi Dan enak Nah ini kita campur ya Nah jadi kalau bisa menggunakan kelapa parut yang putih semua biar lebih cantik Tapi kalau ada yang coklat-coklat halus-halus juga gak masalah ya Tapi yang penting jangan terlalu banyak Setelah sudah rata kita tambahkan lagi tepung terigu dan juga garam dan baking powder yang udah kita ayak tadi Kita campurkan menjadi satu Nah ini kita aduk lagi ya Nah tekstur adonannya akan menjadi kental seperti ini Kemudian kita akan sisikan Kemudian kita siapkan margarin 100 gram Kemudian akan kita lelekan atau cairkan Teman-teman bisa melakukannya di step paling awal ya jika mau Tapi kalau saya belakangan aja Karena waktu kita masukkan margarin cair ini Gak perlu menunggu hingga dingin atau seluruh ruang Hangat-hangat juga bisa langsung kita masukkan Kita lelekan di tepon saja Lelekan menggunakan api kecil cenderung sedang Setelah setengah meleleh Kita matikan Dan kita diamkan hingga semuanya meleleh secara utuh Sambil kita aduk-aduk atau goyangkan Setelah sudah kita cairkan Kita langsung masukkan saja Nah jadi penambahan margarin ini Supaya nanti lebih wangi dan lebih gurih Langsung aja kita aduk rata Sampai margarinnya tidak ada lagi yang mengendap di wadah Kita aduk-aduk lipat seperti ini Memang agak susah karena adonannya kental ya Kalau bisa margarinnya jangan diganti dengan minyak Karena minyak gak begitu wangi ya Nah ini sedikit lagi udah mau larut Oke teman-teman Ini margarinnya sudah tidak ada lagi yang mengendap di dasar Artinya adonannya udah selesai Kita langsung siapkan panggangan atau teplon Kali ini kita menggunakan teplon saja Supaya semuanya pada bisa buat dan mencoba ya Karena gak semua orang punya cetakan Gak semua orang punya oven dan kukusan ya Jadi kita langsung aja panggang di teplon Saya siapkan teplon Biometer 18 cm Seperti ini atau ukuran sedang Ini kita oles menggunakan margarin Tapi karena tadi ini untuk lelehkan margarinnya Gak saya cuci lagi ya Karena masih ada sisa-sisa margarin sedikit-sedikit Jadi bisa kita pakai Kita langsung tuangkan ke atas teplon Nah jadi tekstur adonannya seperti ini Agak lembab Dan warnanya kekuningan Bisa menggunakan teplon yang lebih kecil Atau yang lebih besar Nah teman-teman Kita akan beli topping sesuai selera Saya menggunakan topping kismis Jadi lebih cantik Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya Lalu taburi dengan keju parut Jika teman-teman tidak ada teplon Bisa ganti menggunakan panci saja Nah selanjutnya kita panggang di atas kompor ya Hidupkan kompor menggunakan api paling kecil Kemudian kita tutup Panggang sampai matang Kurang lebih 20-30 menit Disesuaikan dengan api masing-masing Dan sambil kita cek ya Nah teman-teman Ini sudah mateng ya Bauanya juga ada kecoklatan Atasnya juga sudah kering Tidak basah lagi Sekarang langsung saja kita angkat Nah ini sudah selesai Saya pindahkan ke mangkuk ataupun ke wadah Kemudian kita potong-potong sesuai selera ya Tuh bisa dilihat legit sekali Lembut Dan sangat wangi Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya